selamat menikmati Konsep ini bertujuan mencari area-area di mana pihak-pihak yang bertikai dapat mencari persamaan dan kesepakatan bersama untuk meredakan ketegangan Area apa yang memiliki ruang persamaan paling besar dalam Island of Agreement? D. Posisi masing-masing pihak yang bertikai Nomor 2 Bagaimana konsep iceberg terkait dengan Island of Agreement? B. Konsep iceberg membantu menggambarkan bahwa Island of Agreement hanyalah bagian kecil dari gambaran keseluruhan konflik Nomor 3 Apa tujuan utama dari Island of Agreement dalam penyelesaian konflik? D. Membangun kepercayaan dan meredakan ketegangan di antara pihak-pihak yang bertikai 4. Apa yang dimaksud dengan surface dalam konsep iceberg? B. Bagian konflik yang terlihat secara langsung 5. Apa yang dimaksud dengan konsep Island of Agreement? D. Sebuah konsep yang mengacu pada titik kesepakatan di tengah konflik Baik, selesai sudah 5 soal Kita cek dulu Nomor 1 D Nomor 2 B 3 D 4 D 5 D Oke, selesai ujian Yakin? Bismillah Alhamdulillah 100 lolos passing grade Oke, selesai pelatihan deteksi dini 2 Semoga bermanfaat Kita jumpa lagi di pelatihan selanjutnya Terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb